Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan Dinas Sosial Kependudukan dan Jatatan Sipil Provinsi Papua bersama TNI Polri menggelar Anjang Sana ke kediaman 4 pahlawan nasional dan 18 keluarga perintis kemerdekaan. Setibanya mereka di kediaman keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan, tim Anjang Sana memberikan bantuan kasih berupa 9 bahan pokok dan sumbangan dana. Tim Anjang Sana Dinas Sosial Kependudukan dan Jatatan Sipil Provinsi Papua bersama TNI Polri turut memantau Makam Pahlawan Nasional Martin Indei yang berlokasi di Kampung Sabronsari, Kabupaten Jayapura, Papua. Taman Makam Pahlawan di Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua turut mendapat perhatian dari tim Anjang Sana. Kegiatan kunjungan kasih ini merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia dan sambut hari ulang tahun ke-74 Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Papua juga telah mempersiapkan bantuan bagi keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan asal Papua yang bertempat tinggal di luar daerah Papua. Sumbangan kasih akan disalurkan Pemprov Papua melalui rekening bank maupun giro di mana Pemda setempat setiap tahun mengalokasi dana bagi keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan sebesar 30 juta rupiah. Mewakili pemerintah Provinsi Papua, Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil menghanturkan rasa terima kasih kepada para pahlawan maupun perintis kemerdekaan. Pemda setempat akan selalu menghargai dan mengenang jasa setiap pahlawan dengan mengelar anjang sana kepada keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan. Pemerdekaan ada di sini dan juga ada di Jakarta. Jadi yang ada di luar daerah Papua akan ditransfer, kemudian yang ada di sini akan diserahkan langsung. Pemerintah dalam hal ini pemerintah Provinsi Papua sudah setiap tahun menyerahkan sebesar 30 juta untuk pahlawan nasional. Ada 4 pahlawan nasional. Jadi itu yang akan kita lakukan pada hari ini. Kita akan konfoi bersama dari pihak TNI dan Polwi. Kegiatan, tiga kegiatan dalam rangka HUT-R ini juga akan dilakukan secara bersama-sama. Dan dari pihak TNI dan Polwi memang kami sudah memintakan untuk pasukan akan juga terlibat langsung aktif dalam tiga kegiatan ini. Sementara Sambut HUT ke-74 Republik Indonesia, Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua bukan hanya melaksanakan anjang sana ke keluarga pahlawan dan pembersihan taman makam pahlawan, namun turut menggelar aksi donor darah. Dari Kota Jaipura, Papua, Rewina Masosendifu, JayaTV mengabarkan.